Selamat menikmati Kenapa suara lo kayak begitu Oh iya iya coba coba Tapi keren sih coba 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 Gak gue izin aja Eh ijin masuk gue Dokter Tompi izin katanya Oke Lo tau kalau dengar suara lo kayak begini Ngapakah lo jangan ketawa Lo gak boleh ketawa Suara lo mesti gitu Biar dapet iklan Iklan-iklan yang kayak kondom Gak coba dong Agak gitu ya Nanti banyak nih perempuan-perempuan Pasti yang akan pengen masuk Kalau suara lo kayak gini Bisa aja Hard Rockers malam hari ini Glenn Fredly bersama Sandi Sundoro Tanpa dokter Tompi Yang entah ada dimana dia Sandi Kita juga gak tau ada dimana dia Gila suara lo men Abis ini semua telepon Laki semua telepon Abis ini Nah jangan balik lagi Jangan Pokoknya kita akan tetap bersenang-senang Karena jengsri juga Katanya jengsri lagi benerin kain dulu Maka meneng gitu Karena Tadi kegedean katanya G-string salah Iya Iya lah Bagaimana Pakainya kebalik Bagaimana coba Di balak Iya Maksudnya gitu Yaudah Pokoknya jangan kemana-mana Masih ada Mr. Deki The hottest Keyboard player Mr. Deki Dan pastinya bersama Glenn Fredly Dan Sandi Sundoro Dan tanpa penyanyi cilik kita malam hari ini Dari show dipersembahkan oleh Hard Rock FM dan Google Plus Hangout On Air 87,6 Hard Rock FM Jakarta 87,7 Hard Rock Radio Bali Oh 87,7 Hard Rock FM Surabaya Dan 87,7 Hard Rock FM Bandung 87,8 Hard Rock Radio Bali Tadi udah Udah? Lu juga Oh belum Sorry Men mendengar intro lagu ini men Mengingatkan gue pada lagu Sebuah grup legendaris Oh yang keren Yang terlalu mau konser kan? Yang terlalu mau konser Gue suka rapnya Langsung lah Lu suka Aku tak biasa Bila kau tak ada di sisiku Aku tak biasa Bila ku tak mendengar Suaramu Itu suaranya topi ya Itu suaranya topi 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 kali nyanyi begitu kan ya Gila Suaranya amazing banget loh Wow Cetar membahana suaranya Coba-coba lagi Coba lagi Mas Teki Inin Ku memeluhmu Di depan pacarmu Agar Apalagi ririkan tadi Mas topi lupa Lupa juga Udah deh Malam hari ini Kita jadi cipang Saja ya Benar suaranya topi Hari ini gue seneng banget deh Gak ada topi soalnya kan Bukan Kesempatan gue untuk bicara Kesempatan kita 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 berbicara Tapi ya Biar bagaimanapun Tapi Tola kurang ajar banget kemarin Si topi Dia kurang ajar gimana Dia nyanyi Terus Dia suruh Di atas panggung kali ya Itu sering banget tuh anak Mention Suruh satu penonton gitu ya Satu Satu lapangan gitu Nonton dia Suruh sungguh tweet ke gue Gue terima tweet Tengah malam gue baca Katanya gini Perasaan jangan disimpen Gak baik menyimpan perasaan Iya Tapi gak boleh pacaran Apa sih Jadi semuanya tipe-tipe Aduh Bener-bener deh Udah deh San Kita sapa dulu Kita sapa dulu Buat hard rockers Yang ada di luar sana Yang mau ikutan Google Plus Hangout On Air Gimana caranya San Nih caranya Buat hangout Hard rockers Yang mau ikut Google Plus Hangout On Air Silahkan aktifkan Akun Google Plus nya Terus follow Google Plus Hard rock FM Dengan search keyword Plus delapan Tujuh titik enam Oke Ulang-ulang Jayang mau ikutan Di Google Plus Hard rock FM Search keyword Plus delapan Tujuh titik enam Nah Sekarang kita sapa dulu nih Brother Tiga peserta Yang sudah ada di Google Plus Hangout Ada siapa nih Ada siapa nih Kita cek Wah ini dia Ati Putri Putri Halo selamat malam Putri Selamat malam Selamat malam Putri Selamat malam Malam Ini nakanya dipanggilnya Siapa nih Ati Puput aja Puput Putri Puput aja Puput aja Puput aja Jaya 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 Puput aja Putri nanti belum-belum kesambung Ada siapa lagi Coba kita lihat lagi Ada Bo What's up bro Sidik Man Yo Sup apa kabar yo gak usah diomongin gak usah diomongin oke kita siapa lagi nah ini nih duo siapa nih siapa nih carolin gratis namanya carolin carolin sama siapa nih kamu berdua kamu berdua jadi hardlockersnya kita lagi live jam ya mereka kayak yang bikin kayak racun coba deh ga kayak racun lalalalalala dan diker dong siapa nih carolin oh kok betiga ini ketawaannya anak kampus nih ini anak kampus ketawaan sawera nih tapi kalo betiga mengingatkan pada trio memang ya trio group tadi ini duo kamu kamu kata ya halo carolin halo halo mana yang carolin sih oh carolin sebelahnya sebelahnya oke ya ini suaranya belum keluar nih nah yaudah kita siapa dulu yaudah kita siapa nih 3 orang ya brother siapa nih jadi lu ngapain aja kemarin oh gue lu ngomong gue kemarin minggu kemarin minggu kemarin 100 gue gue capek banget gue dari senen jadi dari senen selasa rabu kamis jumat sabtu kemarin terakhir minggu itu the voice bro iya 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 sekalian bro tapi emang gue sebelumnya minggu lalunya emang banyak maksudnya diapari ada diapari kemarin ya sama kita sekemarin iya terakhir kita di bandung kan terakhir kita di bandung disitu pulang gue langsung tidur tapi memangnya bandung gue uggh gila man gue pengen kuliah lagi gue rasanya kalo ngeliat ke bandung hai hai wah banyak banyak iya kan banyak mahasiswa khususnya mahasiswi mahasiswi gitu ya yang hai bandung memang iya paris paris van java tuh bro iya kita mesti tanya dulu nih ee apa sama temen-temen yang di di google ngelulis dulu mana kita coba ngobrol mereka ngapain aja kemarin semingguan gitu terutama hari malam minggu kemarin dari putri 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 iya iya put iya iya suaranya ga ada sih put ada suaranya putri putri dimana suaranya ayo iya ini ga ada suaranya putri teknis teknis nih ntar ya put nanti kalo udah bisa kita sambung lagi kita ngobrol lagi ya put hai ya udah kita masuk ke ee kita punya apa aja ini san hari ini san hari ini kita oh topiknya nih iya kita punya ee ada segmen musik nostalgia musik nostalgia musik nostalgia dan bakal estari terus kita ngomongin apa tema hari ini san ada memori ospek glenn aduh ini tau ga lo ini temanya tompi nih sebenernya tompi bener baru dia baru anak usil dia i kan baru lulus SD iya aduh musiknya dia nih yang ngomongin iya temanya yang dia ng gue kan kalo gue suruh ngingat-ngingat ospek kan itu kayak hati yang luka iya kan gue harus mengingat ospek yang ga ini tau idenya dia nih pasti nih idenya ga pernah populer gitu loh tuh anak satu tuh memang ya ga populer gitu apa sih maunya udah dia udah bagus di dole cilik udah beneran iya ga sih san iya bener bener ya udah ayo kita masuk ke Indonesia kini dulu eh tapi belum nah ini nih kita ngundang ini dulu nih apa buat yang ikut oh iya 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 bener 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 ceritain sama kita memori os buat kalian semua nih yang lagi di google hangout sama kita iya iya temen-temen nih yang ada disini nih pokoknya yang lagi ikutan di google plus harus ceritain satu-satu pengalaman ospek kalian iya iya nanti kita bakal tanyain kalo ga ada yang boleh email ke triolestari at hardrockfm.com ya nah sekarang kita mau ke segmen Indonesia kini live dari studio triolestari inilah Indonesia kini selamat malam hardrockers hari ini kita mendapat sebuah sebuah kepastian dari pemerintah dimana pemerintah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis premium dan solar mulai dari Mei 2013 silahkan bungsan oke terima kasih bungsan ya selamat malam pemirsa ya rencana kenaikan itu akan disampaikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada acara musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang disingkat dengan musren bang nas 2013 di hotel di dakara oke kemungkinan akan satu harga sesuai keinginan rakyat dan di bawah air per 6.500 per liter silahkan bungsan oke terima kasih bungsan di jera wajib mengangkapkan apapun opsi yang dipilih pemerintah bertujuan untuk melindungi rakyat kecil dan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya pemerintah menyiapkan 2 opsi yaitu menaikkan harga BBM atau menerapkan kebijakan 2 harga untuk BBM bersubsidi silahkan oke itu tadi Indonesia kini Hard Rockers jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Trio Lestari Show Trio Lestari Show dipersimbahkan oleh Hard Rock FM dan Google Plus Hangout On Air 87,6 Hard Rock FM Jakarta 87,7 Hard Rock FM Bandung 89,7 Hard Rock FM Surabaya 87,8 Hard Rock Radio Bali we play the best music with attitude Sandi lagi ke toilet tapi ada jengsri gimana itu suara itu? hai apakah itu hanya sebuah halusinasi dari saya? iya enggak jengsri ngeliatin Glenn ini dari Google Plus Hangout oh my god mic-nya coba yang bener ini ketutupan mic oh my god Glenn gak keliatan mukanya oh iya iya enggak ini diangkat sedikit hai iya dadah-dadah dong dadah jengsri jengsri dimana sih jengsri? ada jengsri pantau dari Google Plus oh oh jengsri bener kan ini bukan halusinasi saya malam karyanya oh enggak tapi memang walaupun lelaki banyak banget yang berhalusinasi ya kalau misalnya ada jengsri cuman ya kalau misalnya kali ini sih ini semua nyata Glenn nyata jengsri saya mau menyanyikan sebuah lagu buat jengsri boleh ya? boleh coba di C C oh ketinggian bukan tunggu itu ikirain instruksi buat jengsri jengsri ini lagu buat jengsri oke kau bidadari jatuh dari loteng ini liriknya maaf itu bukan begitu liriknya ya? bukan begitu iya 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 ini halo jengsri apa? hai Sandi hai jengsri apa kabar? eh beneran deh gue berasa ya San ya kalau setiap kali jengsri ada itu auranya langsung beda gitu kenapa ya? bedanya gimana? coba deskripsikan iya perbedaannya tuh kayak jadi tipis iya terus kemudian agak bukan cranky enggak kok cranky? sensitif sensitif dalam arti kata yang yang baik gitu ya baik ya sensitif dan dan menggairahkan oh itu udah biasa menggairahkan itu udah biasa saudara-saudara menggairahkan iya betul sekali apa kabar jengsri? lu siapa dong jengsri? halo jengsri hai Bung Sandi jengsri jengsri ini kan malam hari ini cuma ada Glenn Fredly ya sama Sandi Sundoro dan Deki haa kalau mau tau kabar sebenernya kira-kira si Tompi itu lagi ngapain si jengsri kok gak dateng hari ini kalau jujur-jujurnya Tompi itu lagi berada di Bandung oh di Bandung katanya ada seminar kedokteran emang dia bukannya santri ya dong? itu yang kita harapkan dia bukan masuk fakultas kedokteran tapi masuk pesantren kan? iya kita nganamin gitu memang dia lebih cocok masuk pesantren sebenernya lebih butuh iya aku nganamin dia pokoknya kayak itu loh jengsri kayak apa? yang itu siapa? demi Tuhan jebrakannya dong akhirnya dia sekarang ada acara TV ya iya demi itu ada acara TV temennya itu kan? jengsri 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 harus menyapa dulu temen-temen yang ada di Google Hangout Plus jengsri terutama yang laki dulu emang ada yang laki hari ini? jengsri aduh yang minggu lalu siapa itu? oh itu itu namanya gue masih inget jengsri selilitannya jengsri siapa? Teguh Teguh namanya Teguh emang sama Moh emang sama Moh Moh ah iya jengsri sapa dulu dong yang laki yang laki para lelaki yang ada iya yang ada di Google Plus Hangout jengsri kaget hei si baju merah berkacamata di Google Plus Hangout dadah dadah dong hai wik 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 iya ini siapa sih namanya ini? iya siapa dong? gue ke ikutan namanya si dik hai si dik si dik dipanggil dik lo nyengir aja lo dik 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 si dik diknya si si dik hai hai yaitu bu kamu kamu senyumnya kok lebar banget kamu 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 senyumnya lebar banget kenapa happy banget kayaknya ya jengsri 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 kalau aku udah bilang tadi ngeliat si sidik ini ya aku terus ngeliat yang dia di Google Hangout Plus ini aku bilang jengsri tadi dia mirip kayak Mike Mohede Mike Mohede uh Mike Mohede so sexy oh my god pake jambang sedikit uh panggung uh nah dia mirip nih Mike Mohede luar biasa beda tipis beda tipis iya coba yang lain laki-laki yang lain Mike Mohede gemar memakan nih ya yang lagi di Google Plus Hangout ih VJ Daniel ah VJ Daniel halo bro halo bro siapa nih namanya bro Vio Vino Vino hai Vino hi how are you brother i love you man uh aduh i love you bro aduh untung gak ada anak kecil yang biasa disini suaranya yang ngomong sama lu selesai lu bro kalo misalnya jengsri gijera VJ Daniel ya ampun VJ Daniel tapi memang dia iya kita panggil VJ Daniel aja sih tinggalnya hai ganteng 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 dia sih dia jengsri iya lebih manis senyumnya jengsri suka tipikal-tipikal gini kan random kalau jengsri tipenya random enggak tapi jengsri suka yang kayak gini-gini kan suka ini udah pasti bisa nari bah si Zizan nyanyi nih udah pasti udah pasti antara dua satu lagi kerja di salon kalo gak Vino thank you udah gabung ya brother nanti kita mau cita-cita kita ngobrol-ngobrol Vino oke jengsri jengsri coba dong ini ini laki-laki semua tadi pengen ngeliat ya ngeliat apa dia jengsri kalau minggu lalu kan jengsri udah nonggol sampai akhirnya si teguh itu iya kan kayak teguh itu jadi gak konsen ya bukan salah jengsri dong kalo malam hari ini lu suruh San apa yang pengen ditonggolin sama jengsri San sebenernya gini ya apa yang dong tonggolin dong buat itu ya yang ditonggolin ya jengsri tuh sebenernya banyak bahasa lu kenapa tonggolin ya itu kesannya tonggol gitu gue nyuruh tonggol-tonggol soalnya gini Glenn kalau kasih tonggol-tonggol tonggol tuh berarti cuman sedikit gitu lagi-lagi nyusup jadi ciut ya lagi ciut gitu Glenn kalau tonggol bahasa benerah kalau orangnya agak susah bicara tonggol 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 parah lu parah lu tonggol 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 kalau lagi flu ya agak sengal ya jadi tonggol kalau jengsri suka tonggol-tonggol gitu yang mau ditonggolin apa jengsri tuh gak suka yang terlalu vulgar gitu kan jadi karena ini banyak banget request mana sih yang mana sih jengsri muncul dong jengsri gak mau muncul jengsri maunya nongol oh nongol jadi sedikit demi sedikit ibarat kudanil tuh dia nongol dikit ya kenapa ibaratnya kudanil ya Glenn Bradley jengsri tuh jadi bingung ya padahal bisa yang lain yang lebih kecil iya 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 oke oke gimana gimana kenapa kudanil ya enggak 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 selalu aku selalu ikut itu nonton apa Flora dan Fauna iya Flora dan Fauna terus kan suka dijabarin tuh kalau lagi di sungai yang tenang di sungai tenang jadi deskripsinya gini di sungai yang tenang coba musik musik coba musik ya kayak tadi Jackie di sebuah sungai yang tenang di tengah hutan belantara suara sih apa sih ini tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dan muncullah Dewi ini hi duyung duyung dugong dan akhirnya muncul lagi sebuah simbol yang sangat luar biasa setiap kali jengsri menonggolkan sesuatu menonggolkan ya menonggolkan ya menonggolkan apa malam hari ini jengsri yang jengsri selalu bawa-bawa dan jengsri mana mana ini dia tisu tisu basa tisu basa tisu basa ini kalo ini biasa nih kalo dipake sama Tompi kalo abis abis selesai makan gitu ceremongan dia kan ceremongan tuh kalo buat jengsri jengsri sih buat ngelap yang basah-basah juga ini kan malam hari ini kita temanya nih ospek ini sebenernya gara-gara si kecil kan kita ngobongin itu dia ini harusnya minggu ini tuh kan dia karena mesti di ospek di ospek pake G ospek ya itu ospek ospekistar kan aku suka ospekistar tapi gapapa ya kita terus melanjutkan rencana topik ospek ini ya jengsri jengsri kalo jengsri seneng di ospek jengsri senengnya ngospek mau di ospek gak sama jengsri aku mau dong di ospek jengsri jengsri kalo misalnya jadi pembimbing kita kalo lagi ospek aku mau ospek tiap hari gak kuliah pokoknya jengsri ospek aja cuman yang beruntung yang bisa jengsri ospek gak semuanya bisa di ospek sama jengsri itu jengsri maksudnya ospek apa ngosjek ojek bukan kan ospek ya jengsri jengsri ceritain dikit dong kalo jengsri punya pengalaman ospek gak sih jengsri tuh karena sekolahnya rendah jadi sedih gak deng jengsri jujur aja jengsri gak pernah kuliah gak deng jengsri itu gak pernah di ospek bawaannya senior-senior bawaannya mau ngegebet aja mau ngeospek eh digebet mau ngeospek eh digebet jadi seringan digebet jengsri sampe sekarang gak pernah ngerasain di ospek jadi seringnya digebet di gebetnya gimana pak gitu pok oh pok gitu ya pak kesannya kan tipis ya blep blep gitu ini ospek apa-apaan sih ngeospeknya blep gitu kita mesti ngobrol sama peserta hang up lagi oh lagi tentang ospek yang lagi-lagi gak sih jengsri tanya aku tanya yang cewek dulu sandi 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 coba suara lo yang tadi karena cewek kan jadi coba tanya ini kayak suara ini ya kebanyakan kretek ya sandi ya kalo kayak gini ya bukan nah ini kita sampe halo ini siapa ini lenny handayani ada papinya belakang hai lenny itu papinya eh nyimpen-nyimpen lelaki ini bukan bukan karena lenny itu oh ini bapak kosnya hahaha dia ngekos halo lenny halo selamat malam lenny halo itu siapa sih ngikut-ngikut aja sebelah kamu papinya lenny oh itu papinya oh keteknya hitam hahaha lenny apa kabar bye lenny kamu punya punya cerita tentang ini kan temanya ospek malam hari ini kamu ada cerita tentang ospek gak kalau ada os ospek ngejek juga boleh hahaha iya kalau kamu punya cerita tentang ospek oh ospeknya udah gak jadi deh gak jadi deh ini konsultasi keluarga nih kayak begini gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi coba 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 pindah dulu pindah dulu pindah dulu bahaya nih lenny sebelahnya hahaha len ini bukan acara anak-anak soalnya ini hahaha wah lucu gila iya eh halo halo keluarga bahagia ini akal nih ini google post kayaknya nyindir nih malamnya ini coba ganti 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 dulu lenny yuternya ganti dulu ya kita ganti ganti coba sebelahnya sebelahnya titik sebelahnya nah Gita hai Gita eh eh kok gelap eh kok gelap nah eh eh ganti mana nantak hai Gita VJ Daniel mana tadi ada si Gita eh si Vino nih udah Vino aja Vino Vino Coba orang eh salon eh 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 kapster hahaha Vino coba ngomong-ngomong Jengsi pengen nanya tuh Vino Vino aduh hahaha ini kenapa kangen band dibawa kesini coba hahaha hahaha ini untuk teman-teman yang lagi dengerin ya via radio maaf banget kita memang lagi berinteraksi sama teman-teman kita yang di google plus hangout ya takutnya mereka kebingung iya tes 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 Vino coba gua tes loh mati loh Vin ayo lu gini tes Jengsri ooooo lu jangan pancing-pancing ngetes ngetes iiii galak nih galak coba tes beneran Vino iya 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 kamu pernah di ospek dong pastinya ya ketika masa delay delay iya delay delay katanya sekarang kalo pesawat delay bayar penalti hahaha halo engga internetnya delay maksudnya Vino pasti pernah di ospek kan iya pernah ini muka-muka kebanyakan di ospek nih engga internetnya delay maksudnya ya ya Allah dijelasin pak internetnya delay maksudnya iya Vino kita dengerin terus 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 coba ceritain sedikit Vino ee cerita apa coba ee cerita apa coba cerita apa coba gua penasaran coba kameranya diturunin kebawah kamu lagi ngapain sih sebenernya gini kameranya dihadapin kebawah sedikit deh udah dulu cerita lu lagi di salon mana sekarang kerja di salon mana udah cepetan ngomongin ospek lama banget hee kenal sama Jonny Andrean engga ada cerita musik oh ga ada cerita menari oh ga ada oke ospeknya biasa lah kan oh biasa tapi menurut lo gue mau tanya nih menurut lo ospek itu penting atau engga ee menurut gue ee menurut gue penting penting? penting? iya kalo gue nanti gue kasih tau kalo gue kalo menurut lo kenapa penting? ee sebenernya itu bisa jadi ajang ee saling kenal sesama ee mahasiswa baru atau atau pelajar-pelajar masanya temen-temen baru ee nah gini kalo model ya ospek yang ospek nih kayak misalnya coba coba jangsri ospek dulu dia aduh ospek tuh gimana sih? engga kayak ditanya kamu tinggal dimana? ee emang gitu ospek? kok yang gebet ya? iya itu ada yang kayak begitu oh ada yang gitu kamu tinggal dimana Vino? nah coba katakan kepada saya kamu tinggal dimana? jangsri kurang-kurang seksi nanyanya kan itu kebon sange kebon sange kebon sange kebagusan mau dong piknik disana kalo ada kebon kayak gitu mau piknik terus bawaannya aduh aduh Vino lama-lama gila ada disana udah aja ya kita ngobrol sama dia udah nanti kita ngelanjutin lagi sama temen-temen yang lain pokoknya jangsri jangsri iya kalo bicara ospek itu iya aku inget waktu aku di ospek jangsri iya aku mau cerita coba 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 aku disuruh pake bawang pake bawang? iya jadi suruh bikin kalung dari bawang bawang merah? engga bawang putih terus? sama bawang bombay jadi jam 1 iya coba banget terus dipake kemana-mana? iya jadi mesti selamat pagi kakak gitu terus? bawang 1 sudah sampai harus gitu aku inget tuh bawang 1 telah sampai di kampus terus apa yang dilakukan sama kakak-kakak? ada suruh narinya gitu aku iya waktu itu Glenn udah nyanyi belum? aku belum nyanyi pada saat itu aku belum nyanyi ya? aku belum nyanyi ya? jadi mereka belum tau suara enggak semua ya? enggak peduli juga enggak peduli ya pasti lebih parah di ospeknya kalo mereka udah tau ya? tapi aku sukanya ini apa? pada saat itu aku ketemu banyak temen-temen khususnya wanita-wanita yang satu ospek itu aku sendirian lah dilakukan karena kamu dikira perempuan juga atau gimana? iya jadi aku pura-pura pusing pada saat itu pura-pura pusing aduh aku pusing terus ada yang dateng kamu kenapa? kamu enggak apa-apa gitu terus? 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 iya itu loh diperhatiin semuanya abis itu ujungnya aku digampar kakak oh iya kamu ngapain? iya karena aku dianggap mengambil keuntungan pada saat itu makanya memorinya enak banget enak ya? tapi aku penasaran sama Sandi kalo waktu di Jerman situ ada ospek-ospekan gak sih? enggak dia ada di Jerman enggak ada ospek-ospekan enggak ada masa orientasi gitu masuk kuliah-kuliah aja maksudnya enggak ada apa gitu perkenalan? ada dia magang di salon ya? kayak begini ada oh pantus ya magang di salon jadi begini salon Heerschmidt Heerschmidt? iya iya bukannya itu Hitler juga bikin dateng gala iya apa Hitler? iya ada ya iya udah ya hardlookers jangan kemana-mana we'll be right back ya majeng seri juga ah 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 sama capster Sandi wooo ha hard rock if it can do we play the best music With Attitude at Dlapan Sambilan Coma Tujuh Hot Rock FM Zutabaya Dlapan Tujuh Coma Dlapan Radio Ballet We play The best music With Attitude Baby Oh oh yes we play Play the best Music With Attitude Claps your hand everybody Oh yes We play The best music With Attitude Hey June Enak banget ya Kalau nyanyi-nyanyi terus gue seneng loh nyanyi-nyanyi Enak kan kita nyanyi ya Tapi Gimus ngomong-ngomong Kalau nyanyi kayak begini kan jadi Semangat gitu ya Dan tambah semangat lagi karena malam hari ini June Sri juga ada di tengah-tengah kita kembali Iya Oh my god Eh ajarin June Sri nyanyi dong Coba-coba Coba ya Coba ya Coba ya Duh Duh Kurang aja ya Kurang aja ya Coba jam Sri Bawa aja lagi Berapa jam Sri Duh 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 Bibirnya dibuka agak lebar agak senyum ya Mi Mi Mi-mi Mi-nya Mulutnya agak berkain Mi-nya Oke Tarik nafasnya lagi Fa Ya Senyum tetap Fa Dadanya dibusungkan Oh Dadanya agak dibusungkan Pantanya agak tarik ke belakang sedikit Cukup Cukup Oke Tantang-tantang jebol belakangnya jebol Oke Sol Gimana solnya Sol Jeng Sri serius Ini versi La La Si Terakhir Jeng Sri Do Coba-coba terakhir Noda terakhir Do-nya tadi Do Itu kenapa mulutnya begitu ya Jeng Sri tadi Tadi katanya suruh gitu Oh iya Benar-benar Jadi tiap siaran Tiap minggu Jeng Sri dikasih satu pelajaran ya Oke Boleh Sama kalian ya Oke Ini pelajaran pertama Terima kasih Itu tadi Ada pelajaran pertama Coba kalau misalnya Ada sedikit ya Benar-benar Yang mesti Do Do Mesti ada ujungnya Ada tarikannya Oke coba ya Do Do Itu gitu Kamu latihannya dulu kalian gitu ya Bukan Ini disesuaikan dengan karakter Semuanya ada huruf Do Ya kayak bahasa Sunda gitu Do Re Re Ni Fa Sol La Si Do Kamana Adu Udah Jeng Sri Ini ada fakta seputar ospek Fakta? Iya Oke Ospek atau dikenal dengan orientasi pengenalan kampus Tujuannya adalah untuk sosialisasi kampus dan perkenalan mahasiswa baru Jeng Sri Jeng Sri setuju Oke itu kalau sampai situ oke setuju ya Setuju Setuju ya Nek Setuju Nek Lumayan boleh juga Oke Dalam perkembangannya sering dijadikan ajang perpeloncoan yang tidak jarang menggunakan kekerasan fisik Sampai akhirnya keluar wacana bahwa ospek gak boleh dilakukan lagi Kalau yang ini saya gak setuju Kalau cuma sampai kekerasan fisik kadang Jeng Sri masih setuju sih Oh iya aku Untuk Jeng Sri ya Tergantung 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 siapa yang membimbing Kalau yang membimbing Jeng Sri Kontak fisik itu penting Gitu ya Jadi kalau menurut Jeng Sri kalau misalnya sudah sampai ke tahap itu tadi masuk di Jeng Sri apa? Kontak fisik yang perlu-perlu aja Oke seperti apa Jeng Sri? Jadi kan katanya untuk menjalin kedekatan kan dengan sesama mahasiswa Misalnya aku sama Sandi adalah mahasiswa baru gitu Aku datang tiba-tiba Ya ini matahari terik panas kalian abis dikalungin pakai bawang Abis dimarahin senior yang lain Terus aku ketemu peminanya aku gitu Pembimbingnya aku Kak, kak Kak ntar dulu kita datang dulu kan Selamat malam kak gitu dong Malam kak Malam Malam Selamat malam kak Sandi sama Glenn apa kabar deh? Baik kak Capek ya capek ya Capek banget kak Sini rebahan di dada jeng Sri Semuanya Di kekep ya kak Perlu kontak fisik kan Jadi happy lagi kan Iya 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 bener-bener Itu kontak yang Itu loh masuknya jeng Sri loh Ini Kontak-kontak ntar kayaknya hilang Kon Iya kan Kotak maksudnya kan Kotak kan Kalian nih aduh Itu jangan dibalikin ke tadi tuh anak kecil tuh Maibunya tadi disitu Maaf maaf Aduh ampun Oh dia kan pakai Headphone Oh ya Oh pakai headphone ya Iya iya Kita coba tanya jeng Sri Kita tanya dulu ya Temen-temen setuju gak Sama ospek atau enggak Kalau enggak Kenapa Coba kita mulai dari yang ujung-ujung dulu Ujung Si Sidik Nah ini bagian jen Sri Sidik Halo Sidik Sidik setuju gak sih Sama ospek sebenernya Sidik Mike Hello Mike Sidik setuju gak sih Nah itu udah jawab tuh Gimana dik Setuju 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 kenapa Coba coba jelasin Kenapa kamu setuju sama ospek dik Setuju Iya kenapa Karena ospek itu Tergiatan yang Kita kenang nanti ya Kalau udah dewasa Emang kamu belum dewasa dik Kamu dewasa banget dik Kalau udah temukan keluarga Oh gitu dong Eh Dik Kamu kira-kira Lu udah pacaran dulu Dik Udah ada cewek belum Karena gue pengen jodohin lo sama jongsri Serius Jengsri balok Tuh jengsri tuh Tuh gak konsen tuh Serius Lu udah punya pacar dulu Sementara ini belum sih Total gitu Cuman DP doang Oh baru DP Belum lunas Oh kredit maksudnya Masih kredit Inden ya pacarnya ya Iya Sama kayak jodohnya jengsri Jengsri juga inden Inden Jengsri Inden Jengsri suka sama Dik Maksudnya si Dik Ih kenapa enggak Kita kan harus ada Saling mengospek ya Biar saling mengenal Lebih dalam ya Lebih dalam Oke Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Kita cari yang Yang kita Tanya lu San Lu tanya San Yang ini nih Nisandi Nah Nisandi Lu tanya yang Nisandi Jangan rebahan kamu ya Tiba-tiba ke belakang Putri nih Siapa namanya tadi Putri ya Gue inget nih Putri yang pertama Eh bukan Ati Dwi Putri Ati Dwi Putri Jaya Sastra Iya Gimana Halo Sepaknya kenceng ya Panggilannya Ati aja ya Putri Putri Eh Putri Putri Lebih Oke Gimana menurut Putri Dulu ospek berapa lama nih Karena Kalau susun Dia jadi Kalau burung Gak ada ospek Bagus Tapi gini Kalau pas gak ada ospek Akhirnya jadi dekat Sama teman-teman yang lain gak Oh iya Oh iya Tentunya 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 Bisa Ospek Ospek Ospeknya 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 bukan Ospeknya bukan Apa ya Kayak Di kampus ya Tapi lebih kayak Di ada Terakhir Oh iya Terakhir ospek Eh Kenapa 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 Sen Sesayang Halo 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 Gimana Gimana gak Kedengeran Tadi yang terakhir Apa katanya Bukan kayak ospek Tapi Tapi Oh Jack Ospek Iya iya Setiap hari Jadi ospek Karena Tinggal Si diri Dan kawan-kawan Oh Itu Ospek kehidupan Maksudnya Ospek kehidupan Sebenernya ospek Bisa kita temui Dimana-mana Bukan cuma di kampus Di percintaan aja Di ospek Nah ini yang lanjut Yang kedua Eh kembar Ini nih Namanya satu Karolin Yang satu lagi Gratis Gratis Namanya itu Karolin Gratis Siapa itu Gratia Mungkin Halo Halo Karolin Halo 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 Eh kamu enteng kamu luar luar luarbetul kuat mindful x command аствf kamu tau ngga sih, kamu tau ngga batzu 38 xin kamu tau ngga luarbetul itu luarbetul itu luarbetul kok cuman kalau menurut aku kan nya cocok banget, kamu tuhГu calidad banget Jengsri Coba nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Cantik, cantik dari hatimu Thank you Kau bidadari, jatuh dari langit Itu buat kalian, kalo buat Jengsri Kau bidadari, jatuh bangun aku Jatuh bangun aku Lagu dangdut kalo Jengsri Coba menurut kalian berdua Coba menurut kalian berdua Kamu kuliah ada ngelewatin OSPEC atau belum? Udah baru aja Kita Mabak Mahasiswa baru Mahasiswa baru Mahasiswa Mabak Kalo menurut kamu, bagaimana OSPEC itu bagus atau engga? Setuju ga sama adanya OSPEC? Setuju sih Soalnya kan itu Dari SMA Kita dimasuk ke lingkungan baru Yang bener-bener dari SMA Jadi perlu adaptasi Membangkitkan semangat mahasiswa Jius 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 lo ya Allah Kalo lu ngeliat kayak begini nih San Ini adalah Ini yang dibilang nih Ini seneng berdua-berduaan depan kamera Gitu ya kan Abis ini selesai nyanyi berdua Coba-coba nyanyi lagunya Tompi Coba-coba nyanyi lagunya Tompi Kalian berdua yang kamu tau berdua Terus pake gaya Direkam nih mah Google Ayo Kita kirim Dibilang ku mendua Salah gak Salah Kalian salah udah Udah salah Udah salah Udah salah Salah udah ya Gak 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 Ya dulu yang minta lagu Tompi Itu penyanyi cilik terkenal tau gak Beneran loh Itu lagi nge-hit sekarang Dia temennya Cowboy Junior Ya Mereka sering-sering tur bareng sekarang Lagi tur bareng Ini lagi di Bandung Ya udah Pokoknya kita Jangan kemana-mana ya Hard Rockers ya Kita akan ngobrol lagi Eh Sandi By the way By the way Bukan Bukan Kalo dulu di Ospek Sebelum Ospek lah katanya Kalo di Vigor Hah? Waktu di Ospek Sebelum Ospek Waktu sebelumnya Itu katanya Kerja di salon mana waktu itu? Aku di Salon Salon Kumis ya Salon Kumis ya Ada di situ di ujung berung Ujung berung Cap stock gitu ya Kalo lagi cap stock Rambutnya gimana Hahaha Dimana ujung berung Eh? Ayo gak tau dulu dimana Sandi tuh keahliannya Untuk keriting gantung gitu Tau kan keriting gantung Keriting gantung itu yang rambutnya atasnya lurus Bawahnya gantung-gantung Keriting Oh ya Allah Ya Allah Dia paling jago nih keriting gantung Keriting jablai ya Itu namanya Keriting jablai Hmmmm We'll be right back Triolistari Show dipersembahkan oleh Hard Rock FM dan Google Plus Hangout On Air Koma 6 Hard Rock FM Koma 6 Hard Rock FM Jukara 87,7 Hard Rock FM Bandung Yeah 89,7 Hard Rock FM Surabaya 87,8 Hard Rock FM Bandung We play With Attitude Masih bersama saya Glenn Bradley Sandi Dan tampa Tompi malam hari ini Yang sedang di Ospek di Bandung ya Tempatnya malam hari ini Di Lembang Di Lembang ya 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 Kita tanya sama mereka Nah Coba-coba itu yang paling kiri Kiri-kiri Nah nah Yang kuning dong Kita belum Nah Gita Halo Gita Selamat malam Halo Gita Selamat malam Oh suaranya gak ada nih Halo Gita Oh bentar ya Gita ya Ini teknis Coba bentar ya Gita Halo Halo Gita 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 Gimana suaramu Jangan dimakan nih Tunya Mikrofonnya Gita Oh belum 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 Suaranya belum ada Oke Bentar ya Gita ya Ini masalah teknis nih Tadi kan kita udah denger Tusan Ya kan Ada memori Banyak Hal-hal yang Ya ibaratnya Pengenalan lah Orientasi kampus gitu ya Tapi biasanya Kalau pas lagi orientasi kampus Itu katanya banyak yang Yang akhirnya Cinta on lokasi Yak Cintas Cintas Ya kan Masuk kampus gitu Kalau gue kemarin waktu Waktu gue di Ospek itu ya Gue ngeliatnya banyak banget Emang sih yang jadi cantik gitu Jadi Iya Jadi Sialan lu Tapi Tapi bro Sama kayak gue maksudnya Ya kalau lu kalo lu angkatan pertama kayaknya angkatan pertama topi angkatan 0 topi tuh dari kampus belum ada dia segitu, dia Highlander bro dia Highlander segala jaman ada iya dia tuh kamuflase di belakang, iya iya keliatan aja gitu dokter itu dia udah dokter itu dia dari jamannya dokter Wahidin ampun iya jadi kalo yang kisah lucunya itu yang luar biasa bro, iya pokoknya sebenernya kalo tujuannya untuk memperat hubungan sama siswa baru itu oke, tapi kalo ada kekerasan ada sedikit penyimpangan, penyiksaan mental iya iya sih, soalnya lu bayang aja dong semua udah mereka udah masuk kuliah gitu ya, terus sebelum mereka kuliah mereka ngadepin UN ya kan kayak kemarin UN tuh aduh gua sedih banget loh ujian nasional kemarin tuh lu ikut juga kemarin? engga gua jadi pengawas bro sialan engga gua, tapi gua denger cerita tentang UN itu menyedihkan menurut gua ya yang dibilang Menteri Pendidikan menyalahkan percetakannya ya begitulah akhirnya kasian yang korban adalah anak-anak SMM-nya gitu dan sampai ada yang terlambat sebelas hari gitu terus abis itu masuk ospek terus dibuat lagi kekerasan tuh kan yang lucu-lucu aja lah gitu ya orientasi kampusnya kisah cinta nih banyak nih pasti kejadian nih kan ada yang lucu-lucu cinlok nah coba kita kita hubungin lagi sama si Gita atau dimana Gita Gita nah lo Gita mana sih? suaranya gak ada nih Gita aduh aku cuman liat senyum manisnya Gita aja eh gila kayaknya ada sesuatu iya gak jadi manis lu lu begitu bilang ga senyum manis per wanita kan senyuman mu senyuman mu kampret gue salah hahaha sorry ya bre gue lu lupa lirik gue soalnya gue ngebayangin gue ngebayangin senyumannya salah senyuman senyuman tompi masa gue bayangin coba gak enak banget gue langsung halo halo mana sih Gita Gita coba kita coba Gita Gita suaranya gak gak ada nih Gita terus tungguin sama Glenn tuh ya udah deh nanti kita coba lagi ya Gita kalo misalnya gak ada nanti kita coba lagi oke kita mau kasih lagu buat temen-temen yang punya cerita memori memori indah kalo pagi saat ospek yoi yoi iya gak sih dan lagu ini kayaknya pas nih buat temen-temen yang kalo misalnya kayak tadi ada dua penyanyi itu tadi tuh yang duet tuh itu anak kembar tadi dua tuh nyanyi apa sosis so nice ya iya sosis so nice tuh tadi ada siapa namanya tuh berdua jadi nih kita kita ada yang nungging weh wah si sidik wah jangan nungging dik bukan bukan itu halusinasi tadi itu kulkas bukan dari bukan 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 udah 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 kita kasih lagu buat buat semua temen-temen yang ada di Google sama maupun nana progress ya oke brother sikat brother ini yang baru selesai ospek kita kasih lagunya buat semua yang ada di sini juga ya ambil kita sudah dan mula memaikan ya ragu lama yang biasa kita nyanyikan ya oh tapi tak sepatah kata bisa terucap ya hanya ingatannya ada di kepala di malam yang dingin dan gelap sepi benakku melayang pada kisah kita terlalu menis untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi terlalu menis untuk dilupakan walau kita memang tak saling cinta takkan terjadi pengetik first day Pembentuk di antara kita di antara kita di antara kita o newest meskipu Terlalu manis, untuk dilupakan Kenangan yang indah bersamamu Dalam mimpi, terlalu manis Untuk dilupakan Walau kita memang tak saling cipta Takkan terjadi Di antara kita Kita Di antara kita 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 Di antara kita Di antara kita Jangan Uuuu Uuuu 87,6 Hard Rock FM Jakarta Oh yeah baby Delapan sembilan Koma tujuh Hard Rock FM Sudah pari In the last Oh Lapan tujuh Koma tujuh Al Rock Radio Yeah 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 We play the best music with We play the best music with Adidio yeah We play the best music with Adidio We play the best music with The chicken We play the best music with 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 I can I can I can I can I can I can We play the best music with We play the best music with We play the best music with Bro Vino Eh Sebelum 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 Kita berpisah nih Bro Vino Coba Bro Vino Sampaikan dulu Ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman Atau sahabat, kita kasih loh Kayaknya kamu mau nyampein apa Salam buat teman siapa Ada teman yang di kampus gitu Namanya siapa Kalau mau promo dagang apa gitu bisa juga Ayo dong Sedikit-sedikit Vino Vino aja dong Buat teman-teman Buat teman-teman di kampus atau gimana Atau hard rockers ya Gue udah lulus Apa? Lu kan angkatannya Lu kulihat dimana sekarang? Waktu itu kulihat dimana? Esa Unggul Berarti dia pendirinya memang Dari awal Bro Vino, thank you banget ya brother Thank you banget Kamsia brother, I love you man Terima kasih Gita Tadi gue belum sempet ngomong sama Gita Gita Baju kuning-kuning dia Gita Gita Golkar Gita terima kasih ya Gita Terima kasih sudah bergabung bersama Sama-sama Sama Safi Eh, Sandi Sundoro Glenn Pratly ya Glenn Pratly Kalau di Betawi Glenn Pratly Gelen Pratly Terus Dr. Tongki gak Nah, ini dia Terima kasih ya Gita Nah, ini Mama Mama, Mama Lenny Sukses ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kita Lenny, Mama Lenny Mama Lenny Mama Lenny, terima kasih ya Tadi kita gak bisa berkomunikasi ya Karena tadi Karena tadi Mama Lenny Ya, tadi ada masalah teknis sedikit Salam buat papa ya Ya, salam buat keluarga dirumah Dan juga Kalau mau curhat-curhat Mengenai masalah keluarga Maaf, ini salah programnya Lenny ya Oke, thank you Lenny Dan yang terakhir Thank you Lenny Thank you so much Nah, ini dia Si Dick Man Woy Si Dick Man Mau lu tadi gue ngeliat lu lagi nungging Ngapain lu Dick Ngapain Tadi Lagi nyari apaan Nyari apaan sih Ada tikus kayaknya Nyangtang Tadi Kali kita ngeliat Gue pikirin kulkas tadi Ternyata lu Bro, thank you banget ya bro Si Dick, terima kasih ya Si Dick Aduh Thank you banget si Dick I love you man I love you so much Gue seneng nih Karena semua yang masuk di Google Plus ya Dari awal nih ya Dari awal Kita ketemu Kita ngobrol Via kamera Semuanya menyenangkan Bercandanya seru gitu Maksudnya Iya kan Ya gitu lah tujuannya ya Bercanda Ngobrol Seneng-seneng Dan Jangan lupa Pokoknya buat temen-temen Yang tadi di Google Hangout Plus Yang kita mau kasih tau Minggu depan bocoran San Minggu depan Bocoran itu Apa Tema kita minggu depan Tema kita minggu depan Kita akan bocorin nih Kita minggu depan akan Ngebahas soal Proposal marriage idaman Jadi Langsung aja kirim cerita Atau foto seputar Proposal marriage idaman Heartrockers ke Glen 87.6 Heartrock FM Jakarta Dan Menurut gue nih Ini tema gue nih Lo banget Proposal marriage Tadi kayaknya kita Kayaknya ada Sedikit apa gitu Jangan lah Jangan maksudnya Proposal marriage idaman itu Gak boleh dibuat Bercandaan Brother Gak maksud gue kan Gue gak Kan gue Perhatian sama lo bro Iya gue Gue bener sih Gue enakan curhat sama lo sih Bener Lo kayaknya tuh mendengar Coba lo kalau curhat sama dokter Bener Tapi Gue sih bro Kalau gue dapet Kesempatan lagi Proposal marriage idaman gue Pokoknya gue mau bikin yang biasa aja Biasa Biasa Beneran Biasa bro Bener Gue Terinspirasi soalnya sama Begitu banyak Dalam kehidupan ini yang berproses Iya bro ya And Si lo ngapain Udah Pokoknya sampai ketemu minggu depan Buat temen-temen yang di Google Hangout Plus Jangan lupa Kita punya tema minggu depan Proposal marriage idaman Iya Dan kita mau pamit sama temen-temen yang ada di Bali Di Bali juga Kita masih sampai jam 12 Terima kasih karena di Bali sudah jam 12 Jam 12 Terima kasih Matur Sukma Bali Matur Sukma beli-beli di Bali Jangan lupa foto-foto bersama-sama saya Pokoknya Google Hangout Plus Eh kita punya moto Google Hangout Plus Yang cantik silahkan berkumpul Yang bau boleh pulang Astaga